Oke lah guys kita akan disini langsung saja mereaction siapa saja roster EVOS untuk MPL season 10 jadi ada hal-hal yang mengejutkan seperti sudah rumor-rumor beredar anti-match tidak bermain di EVOS MPL season 10 adanya coach baru BTR coach baru BTR AG yang berpindah ke EVOS Legends sebagai seorang analis itulah beberapa poin-poin penting dari pengumuman roster kali ini dan juga kita akan melihat wajah-wajah baru pemain-pemain mudah dari EVOS disini ada Pendragon sebagai seorang SP laner ada cried sebagai mid laner tetap tas dede yang kemarin sudah menjadi Raja Vani Indonesia kembali menjadi seorang jungler di MPL season yang ke-10 Hai di sini kita lihat ada fun strong yang belum Mas kita belum mengetahui dia bermain sebagai romer atau mid laner untuk EVOS Legends di sepuluh ini MPLnya ada bajan langsung saja sebagai seorang romer disini di umumkan cried sebagai seorang mid laner kemudian ada versik sebagai jungler disini Hai ada pendragon sebagai exp laner menggantikan anti-match Hai ada evos clover sebagai god laner dan evos tas dede sebagai jungler Hai jadi disini juga ada sesuatu hal yang penting juga dimana tergantung M1 juga nantinya akan diumumkan lagi ini masih belum selesai semuanya guys kalian bisa lihat di akhir ada pengumuman tiga roster M1 trio M1 yaitu luminer one dan juga rek yang kita belum tahu apakah mereka masih masuk MPL season 10 atau bagaimana dan juga disini belum ada pengumuman untuk evos delar Filipina belum diketahui dan disini analisnya ada dua tiga orang ada textam kemudian ada disini yang paling kita lihat baru evos ag-ag-ag yang seorang merupakan btr coach dari btr ya wajah-wajah baru yang cukup membuat para evos fans akan lebih bersemangat lagi untuk MPL season 10 dan harus memberikan doanya agar evos bisa masuk ke m4 dan memenangkan atau minimal